Kali ini saya akan membahas tentang apa yaitu ini dia Cara merawat tanaman bunga petunia dari awal pembelian Nah seperti teman-teman melihat di depan saya ini ada tanaman bunga petunia ya guys Yang baru saya rawat berumur 1 minggu dari masa pembelian Nah buat teman-teman nih yang baru menanam atau mau menanam dari tanaman bunga petunia Kali ini adalah video yang tepat buat teman-teman dalam merawat bunga petunia Nah yang belum tau tanaman bunga petunia seperti apa sih bunganya Nah kita intip yuk Nah ini dia guys ini adalah tanaman bunga petunia saya Yang kebetulan bunganya warnanya ungu ya guys Karena bunga petunia ini dari tukang tanaman Awalnya itu sangat parah ya guys Kalau teman-teman pengen tau itu awalnya sangat hampir mati Yaitu tanamannya itu menguning lalu batangnya panjang-panjang dan tidak berbunga Nah setelah perawatan yang saya lakukan setelah satu minggu Alhamdulillah sudah mulai keluar bunga ya Ini bunga-bunganya Bahkan keluar ini kuncup-kuncup calon bunga yang belum mekar Dan ada calon-calon bunga baru Nah ini guys Batangnya masih kecil-kecil karena ini masih muda ya Nah nanti perawatannya seperti apa sih Agar kita tau nih yang baru mau beli tanaman petunia Nah tonton terus ya sampai akhir video Pindah pot bahkan pemangkasan yang kedua Karena saya sudah melakukan pemangkasan di awal pembelian ya Atau di awal saya merawat tanaman dari tukang tanaman ke tangan saya itu Sudah saya melakukan pemangkasan Sekarang di minggu kedua saya akan melakukan pindah pot Nah tapi nanti ya saya perhatikan saya kembali ke flashback ke awal nih Yaitu seperti itu tidak berbunga Panjang sekali batang-batangnya loyo Bahkan daunnya kuning-kuning Nah setelah setelah minggu Lumayan ya Sudah mulai Bentuk bunga-bunganya Walau Belum begitu rimbun Dan batang kecil-kecil Lalu bentuknya juga tidak beraturan Nah berikut ini adalah Tips cara penanganan Pada saat tanaman bunga petunia Pada hasil kita beli itu Gimana sih caranya Nah Biasanya tanaman bunga petunia itu Di tukang tanaman Sudah mendapatkan dari media tanam yang subur ya Biasanya sudah menggunakan ini dia Sekam bakar ya Sekam bakar dan bukambing Ini bukambingnya lihat Belut-belut ya Ini adalah media tanam dari awal pembelian Belum saya ganti Jadi buat teman-teman yang baru beli Jangan takut ya Untuk media tanam awal Biasanya dari tukang tanaman sudah memakai media tanam yang subur Yaitu sekam bakar dan bukambing Lalu setelah kita beli di rumah Lantas apa yang kita lakukan selanjutnya Yang pertama yang harus kita lakukan Pada saat tanaman petunia ada di rumah kita Setelah pembelian dari tanaman Yaitu Kita harus melakukan pemangkasan guys Pemangkasannya Kenapa tujuannya Agar Misalnya tadi yang panjang-panjang Kita pendek Yaitu agar mempercepat Penyaluran nutrisi Ke bagian batang-batang tanaman Anggap aja ini adalah petunia yang baru saya beli pada saat Nyampe di rumah Yaitu pemangkasan Sepanjang Kurang lebih satu jengkal Ini ya Nah ini lihat ya Jari saya Tingnya satu jengkal Sekarang kita mulai pemangkasan ya Jangan takut ya Bunganya kita potong nanti Dengan pemangkasan ini Setelah satu minggu dua minggu depan Saya yakin bunganya akan lebih remun daripada ini Kita potong lagi Nah lantas setelah melakukan pemotongan seperti ini Setinggi satu jengkal Apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya adalah Kita melakukan punggungan organik Agar tanamannya tidak stres Nah punggungan organiknya apa? Seperti biasa ya Punggungan organiknya Ini dia Punggungan organik Cerit yang lewat dan roni Ini mengandung nutrisi Hormon pertumbuhan Auxin Gibrilin Sudah kini Yang dapat mempersepat pertumbuhan Tunas-unas baru Nah nanti tunas-unas yang baru yang muncul itu Akan membawa bunga-bunga baru Otomatis Tambah ini akan mengirim bunya guys Ingat satu batang yang ditemangkan seperti ini Biasanya akan muncul Tiga batang baru Nah bayangkan misalkan ini ada berapa batang Sepuluh batang Berarti itu bisa menjadi Sepuluh kali tiga Bisa tiga puluh tunas Wow Pasti ribung sekali Lalu untuk punggungan organik ini Teman-teman bisa didapatkan ya Di via WA 0812 874 741 Silahkan order aja disitu Sangat bermanfaat Untuk kesimpuran tanaman hias apapun ya Biar cepat ribung Daun-daun segar Dan munculnya bunga-bunga baru Oke guys Itu Kita taruh Dimana letaknya Letak penempatan tanaman petoni Yang paling bagus adalah Di bawah paranet guys Paranet 50 ya Itu adalah rekomendasi penempatan Buat tanaman bunga petonia Lalu buat teman-teman Yang tidak mempunyai Paranet Gimana tuh cara peletakannya Nah cara peletakan Kalau tidak punya paranet Adalah Bisa diletakkan Terkemah matahari langsung Mulai pagi Sampai sekitar jam 11 siang guys Terselah jam 11 siang Kita bisa taruh Di tempat yang agak teduh Nah seperti itu peletakan ya Buat teman-teman Yang tidak punya paranet Nah itu kita rawat selama seminggu ya Nah seperti yang saya bilang tadi Selama seminggu itu Di rumah Hari kedua Bisa disiram dengan hari biasa Hari keempat Dengan pupuk organik Hari ke delapan Saatnya kita Pindah tanam ke Pot yang ukuran besar Seperti ini Lihat ya potnya Sudah agak besar ini Nah sekarang tiba saatnya Untuk hari ke delapan Kita pindah tanam Nah di minggu kedua ini Siapkan jangan lupa ya Pot yang lebih besar Ukurnya daripada Pot awal belian Seperti ini Lalu kita bisa siapkan Media tanam yang baru Yaitu campurah sekambakar Dan empuk kambing Ini sekambakarnya Lalu ini empuk kambingnya Ini dia ya Empuk kambingnya Kita aduk ya Perbandingnya adalah Sekambakarnya 3 Dan empuk kambingnya Satu bagian Nah kita aduk Kita isikan ya Setengah dari pot ini Agar sebagai ganjelan Untuk Media tanam yang paling bawah Agar nanti Tidak tenggelam Karena ini ukurannya Lebih kecil ya Nanti kalau kita Tidak ditaruh Media tanam Di sebagian bawah ini Dia akan tenggelam Seperti ini Nah gitu ya Nanti dia cepat Membusuk Karena terlalu dalam Nah selanjutnya Gimana Nah kita akan Melukan pemindahan Ingat ya Pada hari ke delapan Dua hari sebelumnya Jangan disiram ya Karena Agar media tanamnya Tidak hancur Berkeping-keping Nah lalu cara Pindahannya ini Gimana guys Nah pertama Kita miringan Seperti ini Lalu kita tepuk-tepuk ya Samping-sampingnya Seperti ini Nah ini dia Nah seperti ini Seperti ini Oh iya Jangan lupa ya Pada minggu kedua Sebelum pemindahan Kita bisa melakukan Pemangkasan Seperti ini Nah tadi Karena sudah saya pangkas Makan ini Tidak perlu dipangkasan lagi ya Anggap saja Ini saya Di minggu kedua Baru melakukan Pemangkasan lagi Jadi di awal Pembelian Dipangkas Lalu minggu kedua Pada saat pindah tanam Seperti ini Melakukan pemangkasan lagi Oke Oke kita lanjut ya Untuk pindah tanamnya Kita miringkan Seperti ini Kita jaga Bagian luarnya Seperti ini Dengan langan ya Nah lalu Kita tekan Potnya Nah Nah Tarang Nah inilah cara Pindah tanam yang tepat Yang media tanamnya Sudah subur Ke media tanam yang baru Jadi media tanamnya Tidak pecah ya Tetap membentuk Seperti Pot awal Seperti ini Jadi akarnya Tidak akan mengalami Putus atau pergeseran Sehingga nanti Tanaman Di pot yang baru Tidak akan mengalami Layu atau stres ya guys Oke kita Masukkan penanglun ya Itulah kenapa Sebelum pindah tanam Dua hari sebelumnya Jangan disiram Karena menghindari Yang namanya Pecahnya media tanam Karena kalau Dua hari sebelumnya Kita siram Biasanya media tanamnya Akan pecah Sehingga berhamburan Kemana-mana Akarnya bisa putus Nah itu alasannya Nah selanjutnya Kita isin ya Bagi yang berongga ini Dengan media tanam yang baru Seperti ini ya Nah lantas setelah Pindah tanam seperti ini Seperti biasa ya Kembali lagi Melakukan pembukan organik Nah kali ini Saya akan memperhatikan Benar-benar ya Tidak cuma Teori seperti awal tadi Dan kemana-mana ya Nanti akan ada Pembukan selanjutnya Yaitu Pembukan Yang paling Yang paling jarang Diketahui oleh orang-orang Dalam perawatan Tanam buka petunia Pokoknya jangan Di skip Jangan dipotong videonya Nanti di akhir video Akan ada Pembukan selanjutnya Nah ini Lihat ya Ini adalah Airbus biasa Yang sudah saya campurkan Dengan pupuk organik 60 ml Pupuk organik Dan airbusnya 1 liter Kita aduk-aduk Lalu kita siramkan Ke perakaran Seperti ini Saya jamin Yang pembukan organik Ini Setelah satu minggu Akan muncul Tumat-umat baru Dan nanti Di minggu berdua Pasti akan muncul Dari bunga-bunga Barunya guys Nah pembukan organik Sudah Lalu selanjutnya Apa Nah untuk mencegah Dari kurang nutrisi Yaitu Daun-daun menguning Pada tanan bunga petunia Kita akan memberikan Di minggu kedua Dengan pupuk AB mix Ini Pupuk AB mix ini Nutrisinya Sehat lengkap Yaitu Nutrisi makro Dan mikro Jadi Taman bunga petunia Tidak akan Mengalami Dari kurang nutrisi Walaupun nutrisi Mikro Karena sudah lengkap Di pupuk AB mix ini Buat teman-teman Yang belum punya AB mix Juga ada Yang itu online saya Silahkan bisa Beli aja Di 0812-182-4041 Nah untuk AB mix ini Besok saya akan Kasih videonya ya Praktiknya gimana Yang jelas Untuk 1 liter Mas-masih 5 mili Pupuk hanya 5 mili Pupuknya Pupuk B nya 5 mili Nanti diaduk menjadi 1 Diseramkan lagi Di hari besoknya Setelah bukan organik Nah itulah Cara perawatan dari Bunga petunia ya Saya yakin Nanti tanamannya Akan semakin sumbur Dan rimbun Dengan bunga-bunga baru Yang bermekaran Dan bermunculan Nanti hasilnya seperti apa Akan terus saya Pantau ya Dan saya berikan Ulasannya Di video Yang selanjutnya Oh ya sebelum kita Berpisah Saya akan memberikan Segit bocoran ya Yaitu di video Yang selanjutnya lagi Akan ada Cara perawatan Ini ya Tanaman bunga cucur bebek Cara menyiramnya Yang benar Gimana sih Agar tidak cepat mati Agar tidak cepat Lonyot Karena kendala dari Tanaman cucur bebek Yang berbunga ini Biasanya pada Lonyot ya Menghitam Kering Menguning Lama-lama mati Nanti saya akan kasih tau Tips secara penyiramannya Lalu juga akan ada Video tentang Cara perawatan Dunga Pingka Nah ini ya Ini lihat ya Awal pembelian itu Daunnya pada keriting Jelek Kurang nutrisi Nah setelah saya rawat Nah ini daun-daun barunya ya Lihat segar Kaku Tidak bergelombang Tidak keriting lagi Seperti yang di bagian bawah Pada saat Dirawat oleh si Abang penjualnya Ini daun-daun baru Setelah saya rawat Lalu muncul Bunga baru Celon-celon bunga baru Lihat ini Ini nanti saya akan kasih tau Cara perawatan seperti apa lagi Pokoknya pantangin terus ya Di channel ini Karena cuma channel ini ya Yang Sangat detail dalam Perawatan Dan pumpukan Tanaman Hias Apapun juga Oke guys Jangan lupa subscribe Dan tekan tombol loncengnya Sampai ketemu di Tidak selanjutnya Dadah Tidak selanjutnya Tidak selanjutnya Tidak selanjutnya